Direktorat Cyber Barreskrip Polri telah mengidentifikasi akun Instagram yang diduga membuat hoax server KPU. Penyidik juga tengah mendalami identitas yang berbicara dalam video viral yang menyebut server KPU ada di Singapura. Sudah ada Abdi Azwar di Mabes Polri Jakarta. Bagaimana perkembangan penanganan kasus dari hoax server KPU ini? Abdi. Ya Andi ini untuk pengembangan penanganan kasus hoax server KPU yang ditangani oleh Barreskrip Polri. Saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan kepada dua tersangka yang sudah ditangkap pada hari Sabtu yang lalu. Di mana satu tersangka dengan inisial EW ini merupakan salah satu buzzer yang menyebarkan isu hoax server KPU. Ini di Twitter ini juga sedang menjalani proses pemeriksaan di Barreskrip Mabes Polri. Sementara untuk satu tersangka lainnya yang merupakan ibu rumah tangga dengan inisial RD ini juga sedang menjalani proses pemeriksaan lanjutan di Polda Provinsi Lampung. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Karo Pemnas Mabes Polri, Brik Jan Polda di Prasetyo tadi sempat menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan ataupun hasil dari lab for digital Barreskrip Polri ini saat ini dari tim penyidik sudah mulai menemukan rekam jejak dari pemilik akun Instagram yang merupakan diduga pertama kalinya memviralkan video isu hoax server KPU di beberapa platform sosial media termasuk di antaranya di Twitter, Facebook, dan juga Youtube termasuk di Instagram. Dan dari tim penyidik juga saat ini masih akan terus mendalami termasuk salah satunya adalah orang yang berbicara di dalam video hoax tersebut. Selanjutnya tadi Deddy juga menjelaskan bahwa saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan termasuk pada dua tersangka dan juga para saksi terkait adanya penyebaran isu server KPU ini. Andini Ya Abdi mungkin juga diingatkan bagi pemirsa sebenarnya kalau kasus-kasus terkait dengan hoax yang KPU begitu yang sedang ditangani saat ini oleh kepolisian oleh Barreskrip ini apa saja? Ya Andini memang ada sebanyak dua kasus hoax yang terkait KPU yang ditangani oleh Barreskrim Bespolri jelang pemilu 2019 ini di mana yang pertama adalah terkait kasus hoax server KPU yang menyebutkan adanya server KPU ini sudah disetting untuk memenangkan salah satu pasangan capres jelang pilpres 2019 nanti dan isu hoax ini juga sudah menyebar dan dari pihak Barreskrip Polri juga sudah melakukan penanganan dan penindakan termasuk dengan menangkap dua tersangka yang sudah dilakukan pada hari Sabtu yang lalu. Dua tersangka tersebut di antaranya yang sudah seperti saya sebutkan tadi ada EW dan juga RD di mana EW sendiri ini ditangkap di kediamannya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur pada hari Sabtu, Dini, hari kemarin sementara itu untuk tersangka RD ini juga ditangkap di kawasan Provinsi Lampung pada saat itu. Keduanya merupakan buzzer yang menyebarkan isu hoax server KPU ini tanpa melakukan konfirmasi di sosial media dan keduanya juga tidak mengetahui dan seperti apa informasi yang mereka sebarkan dan mereka hanya melakukan penyebaran di sosial media termasuk di Twitter dan juga di Facebook. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Deddy Prasetyo juga tadi sudah menjelaskan bahwa kedua tersangka yang sudah ditangkap ini tidak mengenal dengan identitas yang sudah disebutkan atas identitas yang diduga dari pemilik akun Instagram yang diduga pertama kali menyebarkan video hoax tersebut di Instagram. Selanjutnya dari kasus hoax server KPU dari Tim Mabes Polri juga melakukan penanganan kepada salah satu hoax yang juga sempat menyebar di tengah masyarakat yakni ada sebanyak tujuh buah kontainer surat suara yang sudah dicoblos pada saat itu. Jika kita melihat rentetan historicalnya pada saat itu isu hoax tujuh kontainer ini menyebar di tengah masyarakat pasca dilakukannya ataupun tweet melalui salah satu Adi Arief yang dilakukan tweet pada tanggal 2 Januari yang lalu. Dan hingga saat ini dari pihak Barstrim Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman dari kasus-kasus tersebut. Sekian yang dapat kami laporkan dari Mabes Polri kembali ke Anda di studio Andini. Abdi terima kasih.